pengisian lewat corong jadi waktu ngisi kran harus dibuka semua kalau ke bawah seperti ini menutup ini juga menutup membukanya naik ke atas seperti ini jadi kita mengisi air sesuai jumlah gosokan jadi jumlah gosokan sedikit kita ngisi airnya sedikit kita lihat isi air dari kaca kontrol ini kaca kontrol ini ada kaca kontrol jadi nggak boleh ngisinya berlebih maksimal di bawah kemur sini setelah kita isi kran kita tutup semua setelah ditutup kompor dinyalakan kompor dinyalakan nanti jarum dari nol akan naik maksimal nanti di angka empat jadi di angka tiga juga sudah bisa digunakan jadi di angka tiga kita naikkan kran yang ada selangnya setelah kita naikkan kemudian kita setel kran yang ada di seteliga ini kran untuk menyetel kadar kekiringan wap jadi kalau ke kiri ini membuka ke kanan menutup kita buka dulu selebar-lebarnya ke kiri wap kita buang sampai kering ngetesnya di alasnya ini kalau sudah enggak ada bercaknya ini tandanya kering jadi siap pakai kita tutup kita buka sedikit ya ini ini namanya safety file ini pengaman jadi gini jangan takut ini ada suaranya itu fungsinya untuk membuang wap berlebih ini nanti kalau wap berlebih secara otomatis akan membuka nanti kita kontrolnya di kompor saja kalau kita gosoknya santai nyala kompor kita kecilkan kalau kebawah ini paling kecil kalau diatasnya sedikit sedang jadi kita sesuaikan yang gosok kecepatan yang gosok semakin cepat yang gosok kita butuh api besar ini paling besar kalau setrikanya cepat ya Iya nanti lama-lama cepat kok kebawah malah kecil ya kecil ini paling bawah paling kecil itu ada dua banner jadi yang nyala yang tengah saja di dalam itu ada dua itu jadi yang tengah sama yang luar yang nyala kalau yang kebawah itu yang tengah yang paling kecil Hai kalau untuk perawatan jadi gini setelah dipakai nanti uap di nolkan nah kalau sudah wap nol wap terbuang kita buka keran yang disini ini keran untuk menguras isi air jadi walaupun isi ulang itu ada kadarnya cover sedikit kita harus kuras kita nanti isi air dari sini jadi untuk membuang endapan wala sedikit ya kalau pakai isi ulang nanti mengurutnya juga setiap hari tapi untuk mengisi lagi sampai ke untuk mengeluarkan endapan itu dua hari tiga hari enggak apa-apa isinya berapa ini mas isinya berapa liter itu ini sepuluh sepuluh tadi ya sebelahnya sebelah setengah cuman ya masuknya ukuran sepuluh sepuluh liter air tiga hari buang Hai sepuluh liter itu kedua jam habis kalau tidak terus ya makanya nanti sih yang isinya tergantung ya tergantung jumlah gosokan kalau belum habis kita nyetrikannya sedikit lewat itu juga harus tetap harus dibuang endapan kapur itu enggak kelihatan kalau masih sedikit nanti kalau sudah banyak lama-lama mengumpul akhirnya mengendap pemanasan lama yang kores gas LPG-nya Oh jadi kalau tabungnya bagus kita rawat bagus gas LPG juga irit terus dia juga enggak merusak keran karena kan gini kalau ada endapan wap naik dia juga naik ke sini diadana valve itu nanti akan terhambat endapan akhirnya rembes ini kalau kompornya kecil kalau sudah rembes wapnya pasti drop tapi kalau kompor yang seperti ini itu masih bisa membantu walau keren sudah mulai rembes itu masih bisa dipakai ada yang ditanyakan bu oke